Tim dokter RS SA Malang berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam asal Pasuruan. Operasi berlangsung dalam waktu satu jam. Operasi pemisahan bayi kembar siam asal Pasuruan atas nama Aliyah dan Aisyah berhasil dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Operasi berlangsung selama satu jam dengan dilanjutkan proses penutupan di masing-masing bayi. Persiapan operasi pemisahan bayi kembar siam yang juga pertama kali di Malang Raya ini memang cukup panjang. Selain menyiapkan dua ruang operasi, lebih dari 50 tim dokter dan perawat disiapkan dari beragam disiplin ilmu. Selain itu, tim kembar siam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang sudah 123 kali melakukan operasi serupa, turut melakukan pendampingan. Pasca operasi, kondisi pasien juga dalam keadaan stabil dan tidak terjadi pendarahan. Tentu namanya operasi kembar siam ada kesulitan-kesulitan, tapi Alhamdulillah para dokter ahli kita dari Sutomo dan Surabaya ini sudah menyiapkan semuanya dengan mengantisipasi berbagai kesulitan dan Alhamdulillah bisa diatasi kesulitan. Dari hasil operasi diketahui memang terjadi perlekatan di tulang dada, liver, dan kulit. Kini, pasca operasi, tim dokter melakukan observasi penuh selama dua hari ke depan. Bayi kembar siam ini lahir di RSSA Malang pada 15 September tahun lalu. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainews melaporkan.